Nah, Pemirsa, sebelum istirahat, Anda dan saya akan bacakan sebuah email yang masuk ke dalam email dunia kita, yaitu duniakitainus.com, yang kali ini datang dari Ainur Rofik, di Malang. Halo Ainur, ini bertanya apakah kemasan air botolan yang diproduksi atau dipasarkan di Amerika itu semuanya diproduksi secara legal dan higienis? Ya, memang sepanjang yang kita ketahui, di sini memang banyak sekali produk air botol, tapi memang semua air botol, dalam kemasan botol itu harus masuk, harus lewat ya, dari UG FDA, Food and Drug Administration, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat. Jadi jawabannya ya tentu semuanya yang berhasil lewat adalah legal, jadi produksi secara higienis. Sumbernya macam-macam kayak di Indonesia juga sih ya, dari mata air pegunungan. Ya, air mineral dan sebagainya. Nah, ini memang kalau merek-merek besar itu umumnya mereka tidak berani ya untuk memproduksi segala sesuatu yang... Terlalu beresiko deh kayaknya. Ya, karena nanti ongkos dan juga memperbaiki masalah itu besar sekali biayanya bagi mereka bisa bangkrut ya. Nah, ini semoga menjawab pertanyaan dari Ainur, kita mau istirahat dulu tapi masih banyak cerita setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.